hai 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 jumpa lagi dengan saya bendita nisi kali ini kita akan bahas tentang mesin cuci mesin cuci kendalanya kalau dicolokin itu mati total kita coba Ayo kita coba colokin gimana reaksinya dan kita colokin ternyata yaitu eh dinamonya mati Nah kita otak atik kita bongkar ya ternyata mati di dinamo kita langsung ganti aja kita bongkar semuanya karena ini sudah mati total jangan lupa baut-baut di bawah kita copot semua kita bongkar kita dari baut untuk semuanya kan di bawah kita bongkar kita lepas juga untuk karet pembangunan nyaya nanti biar tidak mengganggu untuk Hai eh Hai pengerjaan nanti dan juga ada baut yang kekonek ke antara gearbox bersama eh mesin cuci tempat pengering itu ada bautnya dua kita lepas aja biar nanti pas narik bisa ketarik Hai jadi pembongkarannya lebih enak Nantara Pesi pembongkarannya Pembangunan Ode Kemosuli Pembangunan Apakah pembongkaran Pembangunan Pembangunan Kip Pembangunan bongkar dulu semua setelah terbongkar kita tarik aja buat bautnya kita bongkar semua kita tarik keluar nanti yaitu sepulnya atau dinamanya dan nanti kita cek gimana kendalanya kita setelah kita bongkar ternyata ini mati total selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa untuk soket plastiknya kita copot kalau pakai tangan susah kita pakai tangan atau apa kita ketok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pasang kembali setelah kita tahu kondisi ini mati kita ganti dengan baru selamat menikmati selamat menikmati kabel-kabel seperti semua nah untuk posisi kabel-kabel ini kita urutkan seperti semula untuk pemula kalau kita motong jangan di depan tapi kita motongnya sesuai urutannya jadi nanti lebih mudah untuk pemasalnya jangan langsung main ke pras atau seendaknya sebelum memotong kita foto dulu jalur-jalurnya semuanya biar mudah nanti untuk menghafalkan kalau kita lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai kita coba untuk pemutaran dan akhirnya mutar dengan normal oke terima kasih tutorial dari saya benditeknisi semoga bermanfaat dan jadi referensi terima kasih benditeknisi selalu bentukannya bentukannya terima kasih